Terima kasih. Oh, komsel kali ini dipersembahkan oleh... Karena gue gak bisa share teman. Halo, ada anak kecil. Siapa tuh? Ada cicing. Cicing kolam berenangnya udah dikompression apa masih gede? Masih ada ya kolam berenang. Katerbungnya. Jawab. Kak Karin mau pergi berenang. Dia jawabnya dalam hati. Telepati ya, Ci. Telepati. Tom, slide-nya bisa. Wow, ada apa itu? Spring, summer. Season, spring, and summer. Gimana sih? Apa itu? Waduh, apa tuh? Joy IG story. Gue bacain semua aduh. Kok ilang? Belum gue bacain. Ya, baru mau kita umbar-umbar. Kayak sisil. Ada sisil, Din. Kabur dia gara-gara dipanggil. Kayaknya ditakut sama Kak Marce deh, Kak. Ya ampun. Kurang manis apa gue? Iya. Kak, muka kamu tuh kurang kelihatan, Kak. Kak Marce mukanya kelihatan yang dikit. Kurang terang dengak. Nanti ditanya Marce Tengah Guling siapa gitu. Saya juga. Halo, Pak Marce. Halo, Pak Marce. Bapak, Bapak. Ayo teman-teman yang lainnya diajak kita. Hai, Jessica. Hai, Gerard. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau mulai. Mungkin teman-teman yang videonya bisa ditampilkan, boleh ditampilin. Dan suaranya boleh di-mute. Daniel, to make. Bapak, Bapak. 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 Nah, teman-teman yang ditunjuk jadi co-host, Cevina paling ya. Nanti bantu kalau ada yang tiba-tiba unmute di tengah jalan ya, Cev. Langsung langsung mute aja. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Oh, iya, iya. Bisa juga. Oke. Bapak. Malam. 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 Kita akan memulai komisi yut tunggu bersama hari ini. Aku bisa silakan teman-teman untuk mengambil sikap penduk. Berjuang hidup kudus sebagai anak Tuhan tidaklah mudah. Namun, Tuhanlah yang tahu seperti apa keseluruhan hati, perjuangan, serta pergumulan yang kita secara pribadi hadapi. Mari siapkan hati masuk ke dalam ibadah hari ini dengan nyanyikan lagu Selidiki Aku Lihat Hati. Selidiki Aku Lihat Hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang disuntungi kamu. Tak ku lihat kebaikamu yang tak pernah habis hidupku. Aku berjuang sampai yakinnya, kau dapat dia tetap setia. Dengan lagu disungguh lagi, mari katakan selidiknya. Selidiki Aku Lihat Hati. Aku Lihat Hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang disuntungi kamu. Katakan ku lihat kebaikamu yang tak pernah habis hidupku. Aku berjuang sampai yakinnya, kau dapat dia tetap setia. Aku silakan teman-teman mengambil sikap berdoa. Sungguh Tuhanlah yang melihat hati setiap kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang kita alami. Hanya Tuhan yang tahu. Begitu juga dalam hal berjuang hidupku. Mari sampaikan setiap kerinduan hati dan permohonan ampun masing-masing kepada Tuhan. Dengan setengah suara, aku berserahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Setengah suara, aku berserahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Katakan, telah kulihat kebaikamu. Aku lihat kebaikamu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Boleh meminta Monik untuk berdoa, memimpin kita dalam doa pemuka. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyentuhkan kami secara online dalam Komisi Yutumbu Bersama. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan temanya tentang kudus atau kudis. Biarlah kami semua di sini dapat sama-sama mendengarkan, sama-sama fokus. Dan dapat mengerti apa yang akan diketahui oleh Pak Marja. Berkati juga Pak Marja supaya dapat menyampaikannya dengan jelas. Semoga koneksinya juga lancar. Dan dapat dipahami oleh kami bersama. Berkatilah ibadah ini dari awal pertanganan hingga akhir supaya lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Monik. Ya teman-teman, kita akan masuk ke lagu berikutnya. Aku yakin udah banyak dari antara kita yang kembali kerja entah itu WFH ataupun WFO. Dan juga teman-teman pasti udah mulai ada yang sekolah dan kuliah dari rumah. Nah, di tengah keasikan hari ini, sudahkah kamu punya waktu untuk bersekutu dengan Allah? Mari nyatakan kerinduan hatimu lewat pujian Ajarku Berdiam. Ajar ku berdiam dekat di hatimu Di saat ku berpatu Temukan cintamu Di sana kau menanggi Bukan waktu lagi Bersebutu dalam Ramai yang sejati Bukan ini Kurang dahan itu O, Inilah itu Bukan ikutku Hanyalah untuk Hanyalah untukmu Segenap hatiku Aku akan kebaikanmu Dan nafasku Mencintakan kasihmu Ajakku berdiam Dekat di hatiku Kita lagu, dan ikan lagu ini dari awal Ajakku berdiam Ajakku berdiam Dekat di hatimu Bisa ku berbagi Kemukan cintamu Bisa kau menanggi Tu tahu aku lagi Bersebutku dalam Damai yang sejati Oh, ku dambah dirimu Oh, inilah hidupku Hidupku Hanyalah untukmu Hanyalah untukmu Segenap hatiku Tahu Akan kebaikanmu Katakan dan nafasku Menceritakan kasihmu Akan kebaikanmu Akan kebaikanmu Menceritakan kasihmu Akan berdiam Sebagai ciptaan Tuhan, sudah semestinya perkataan Tuhanlah yang senantiasa kita dengar. Kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat ujian, ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Ku sadar diciptakan untuk menjalanku. Yang mulia, ku usahkan hidupku. Padamu, Yesus ajaku. Dan ku perhatikan kehendakku. Padamu, ku mau turut selalu. Dalam rencana, ku Tuhan. Sampai bumi, pandu kelamu Tuhan. Katakan lebih sungguh, ku ingin mendengar suaramu. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Ku sadar diciptakan untuk menjalanku. Yang mulia, ku usahkan hidupku. Padamu, Yesus ajaku. Dan ku perhatikan kehendakku. Padamu, ku mau turut selalu. Dalam rencana, ku Tuhan. Sampai bumi, pandu kemuliaan. Katakan sampai bumi, pandu kemuliaan. Sampai bumi, pandu kemuliaan. Sekali lagi katakan sampai bumi, pandu kemuliaan. Sampai bumi, pandu kemuliaan. Aku serahkan kepada Pak Marja. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, kembali pertemukan kami di dalam KTB Online. Tuhan, kami bersyukur untuk sungguh penyertaan Tuhan sampai pada waktu ini. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, Tuhan yang tolong kami. Berikan kepada kami hati yang siap untuk belajar. Hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang siap untuk sama-sama dibentuk oleh firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Untuk hambamu yang begitu lemah dan terbatas. Tuhan, engkau lah yang akan menolong. Engkau lah yang akan menyertai. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami. Dan memberikan hikmat kepada hambamu Tuhan. Hambamu sungguh berserah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman. Oke, ini dia screen-nya. Kudus atau kudis? Kalian pilih yang mana nih? Kudus atau kudis? Ini kayaknya enggak akan ada yang jawab gue nih. Hidup kudus atau hidup kudis? Oke. Nah, teman-teman. Apa sih yang teman-teman pikirkan waktu teman-teman denger tema ini? Kudus atau kudis? Ayo dong, ayo dong. Dia jawab, dia jawab, dia jawab. Diam semua. Wah, gawat, Ki. Tanya-tanya. Saya pilih orangnya. Enggak lah. Siapa, 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 cepet. Kudus atau kudis? Kalian tahu kudis enggak sih? Enggak ada yang tahu nih. Enggak ada yang dingyut. Sekarang coba. Awas kalian ya. Kenyakit, Kak Marcu. Baru-baru datang udah ngasih ya. Oke. Next. Next dong. Hidup kudus itu apa sih? Teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut hidup kudus itu apa. Pertama-tama kita lihat dulu ya. Kudus atau kudis. Ini tuh kudus itu bukan pilihan, teman-teman. Hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita... Tidak bisa kita... Ah, gue mau hidup kudus enggak ya? Gue nggak mau hidup kudus. Ah, itu bukan pilihan, teman-teman. Hidup kudus itu adalah perintah dari Tuhan. Perintah yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman. Apa sih hidup kudus itu? Nah, teman-teman. Kudus itu artinya apa? Kudus itu artinya, next, sesuatu yang dipisahkan. Sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang dibedakan, kemudian dipisahkan dan dibedakan itu menjadi miliknya Tuhan. Jadi hidup kudus adalah sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang dibedakan menjadi miliknya Allah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat kisah di perjanjian lama, yaitu... Teman-teman ingat, tahu bangsa Israel kan ya? Bangsa Israel dari sekian banyak bangsa. Kemudian Tuhan pilih satu bangsa untuk menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Yaitu bangsa Israel. Nah, teman-teman, mereka dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain untuk jadi miliknya Tuhan. Nah, itu namanya mereka dikuduskan oleh Tuhan. Jadi mereka dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi umatnya Tuhan. Nah, teman-teman, jadi hidup kudus, jadi kekudusan itu adalah satu kualitas yang baru, teman-teman. Satu kualitas yang baru. Kualitas yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Jadi waktu kita hidup kudus berarti kita menerima anugerah kasih karunia Allah. Kita menerima anugerah kasih karunia Allah, kita menerima karya roh kudus yang menguduskan kita. Jadi kemudian di dalam kita menerima anugerah kasih karunia, kita menerima karya roh kudus yang menguduskan. Di dalam kekudusan itu kita punya relasi yang beda dengan Allah. Maksudnya apa nih, teman-teman, relasi yang beda? Relasi yang beda itu kalau dulu kita musuhnya Tuhan. Kalau dulu kita tuh musuhnya Tuhan. Tetapi waktu kita dikuduskan, kita peroleh anugerah dari Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita punya relasi yang beda. Anugerah apa yang kita terima? Next, anugerah penebusan, teman-teman. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus, yaitu... Oh, teman-teman saya akan bacakan untuk kita ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 25. Tema kita hari ini kudus atau kudus dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Aku bacain ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turut di hawan nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Dan jika kamu menyebut Bapak, yaitu dia yang telah memandangmu, dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandangmu, Maka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang mana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati yang telah mempermuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Pendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil. Jadi, bacaan kita hari ini menyatakan kepada kita bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenekmu yang itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak doma yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, teman-teman, waktu kita dipilih oleh Tuhan, waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenekmu yang kita, dosa asal dari Adam, kita kemudian ditebus oleh Kristus dengan darah Kristus yang maha. Sehingga kita punya identitas yang baru, kita dibedakan dari dunia ini, dunia yang berdosa, kita berbeda sekarang, kita punya identitas baru, kita ini sekarang adalah orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk jadi miliknya Tuhan. Itu artinya kita tuh kudus. Kudus berarti kita diberi anugerah oleh Tuhan, beri anugerah penegusan, kemudian kita menjadi miliknya Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, teman-teman, next. Next, boleh. Nah, teman-teman, kudus itu, kalau kita tadi sudah belajar, kudus adalah kita menerima karunia dari Tuhan. Kudus bukan berarti kita lebih tidak berdosa dari yang lain. Jadi, teman-teman, kudus itu bukan berarti saya lebih suci dari yang lain. Teman-teman, waktu kita dikatakan kudus, oh, saya bukan berarti kita itu orang-orang yang kebal terhadap dosa. Kita berarti bukan orang yang lebih tidak berdosa. Jadi, mereka ini orang berdosa. Saya ini kudus, berarti saya lebih tidak berdosa dari yang lain. Saya lebih suci dari yang lain. Enggak, teman-teman. Waktu kita dikatakan kita itu kudus, bukan berarti kita itu adalah orang-orang yang, wah, diatasnya ini ada halo. Jadi, kita itu kayak malaikat. Kita itu jadi orang-orang yang tidak tersentuh. Enggak, teman-teman. Jadi, waktu kita kudus, dikatakan kita kudus, kita dipisahkan, kita dibedakan, kita diberi identitas yang baru. Itu artinya kudus. Kita punya relasi yang berbeda dengan Tuhan. Itu artinya kudus. Saya dan Tuhan bukan lagi musuh. Kalau sebelum kita dikuduskan, kita itu musuhnya Tuhan. Karena kita itu hidup di dalam dosa. Tapi karena Kristus mati buat kita, kita kemudian kudus. Kita dipisahkan, kita jadi kudus. Jadi, teman-teman, itu artinya kudus. Kita itu menjadi miliknya Tuhan. Kita itu diberi anugerah oleh Tuhan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Itu jadi miliknya Tuhan. Itu artinya kudus. Nah, teman-teman, kenapa kita harus kudus? Kenapa kita harus kudus? Tetapi, di ayat 13, sebelum saya baca ayat yang ke-15 dan ke-16, dikatakan ayat 14. Sebagai anak-anak yang taat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kenapa kita harus hidup kudus? Pertama-tama di ayat 14, dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hidup kudus adalah perintah Tuhan. Seperti tadi di awal aku katakan, hidup kudus itu bukan pilihan. Hidup kudus adalah perintah Tuhan. Hidup kudus, kalau kita sekarang adalah orang-orang yang ditebus, kita sekarang adalah orang-orang yang sudah punya identitas yang baru, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, kita diberi perintah untuk hidup kudus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu masa kebodohanmu. Jadi hidup kudus, waktu kita jadi anak-anak Tuhan, kita diberi perintah untuk hidup kudus. Nah teman-teman ingat ya, ini perintah hanya untuk anak-anak Tuhan. Hanya untuk anak-anak Tuhan. Hidup kudus sama seperti yang Tuhan sudah... ... ... ... ... Memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dikatakan di ayat 15 dan 11, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Teman-teman ini perintah buat anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman ingat, kalau kita anak-anak Tuhan, kita diberi perintah untuk hidup kudus. Tapi, kalau kita merasa, ah gue bukan anak Tuhan kok, gue bukan murid-muridnya Tuhan kok, gue bukan orang yang ditebus kok, gak usah hidup kudus teman-teman. Gak, ini bukan perintah buat orang-orang yang bukan anak Tuhan. Ini adalah perintah buat anak-anak Tuhan. Perintah buat orang-orang yang sudah ditebus. Hiduplah kudus sama seperti Tuhan kudus. Jadi teman-teman, hidup kudus sama seperti Tuhan adalah kudus. Apa maksudnya hidup kudus sama seperti Tuhan adalah kudus? Nah, kenapa kita harus hidup kudus? Yang selanjutnya, karena Tuhan kudus. Karena kita merepresentasikan Kristus di dalam hidup kita. Kita adalah Kristus-Kristus kecil. Jadi teman-teman, waktu dikatakan, hiduplah kamu kudus, sebab aku kudus, sebab Tuhan kudus, itu kita sedang menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sedang menyatakan siapa itu Tuhan. Jadi teman-teman, waktu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah, penembusan dari Tuhan, kita bukan lagi kita yang biasa. Kita bukan lagi kita yang dulu. Jadi sekarang kita bukan lagi, aku bukan lagi marco yang dulu. Teman-teman bukan lagi, misalnya bukan lagi senja yang dulu, bukan lagi Monique yang dulu, bukan lagi Yanni yang dulu, bukan lagi Nia yang dulu, bukan Karin yang dulu, bukan Antonia yang dulu, bukan Syekina yang dulu, bukan kita yang dulu, teman-teman. Nah, tapi kita punya identitas baru, kita punya sesuatu yang kita pegang, yaitu kita ini adalah representasinya Kristus, kita ini adalah Kristus-Kristus kecil. Jadi waktu Tuhan panggil kita untuk hidup kudus, Tuhan itu mau menyatakan, kamu harus hidup kudus. Kenapa? Karena kamu anakku. Jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya biasanya, kalau orang nanya, itu siapa sih? Oh, misalnya, itu siapa sih? Oh, Syekina anaknya siapa? Oh, anaknya ibu ini, makanya dia begini. Jadi, teman-teman, waktu kita, 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 jadi teman-teman, waktu kita itu dipanggil untuk hidup kudus, kita merepresentasikan Kristus. Jadi, kita bukan lagi kita yang biasanya, kita bukan cuma sekedar, oh, gue, marja, oh, ya, bukan cuma sekedar itu. Tetapi, waktu kita sudah ditebus, kita sekarang, waktu orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Nah, teman-teman, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah seorang pengikut Kristus, waktu orang melihat kita, orang itu melihat Tuhan. Jadi, teman-teman, pernah nggak sih, dengar orang yang bilang gini, oh, itu, misalnya nih, orang, saya, aku suka banget dengar orang bilang gini, itu siapa sih? Oh, itu, si ini ya? Oh, orang Kristen ya? Oh, pantes baik. Nah, teman-teman, orang Kristen tuh dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati. Kayaknya tuh, kalau orang Kristen berbuat baik, orang Kristen melakukan hal-hal yang benar, itu tuh biasa. Karena memang itulah identitasnya orang Kristen. Karena itulah memang, memang orang Kristen tuh dikenal sebagai orang-orang yang, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang memang ramah, orang-orang yang punya kelihatannya tuh, dan selalu berperilaku yang baik. Jadi, kita tuh selalu dilihat sebagai representasinya Kristus. Kita tuh selalu dilihat sebagai, Oh, Kristus itu kasih. Orang-orang di luar sana tahu, kalau ajaran ke Kristen adalah tentang kasih. Tentang mengasihi sesama. Sehingga, ketika mereka melihat orang Kristen, mereka akan, itu hal biasa kalau orang Kristen tuh berbuat baik. Hal biasa kalau orang Kristen itu, berbuat sesuatu yang menyenangkan. Malah, malah kalau misalnya, orang Kristen itu tidak melakukan hal yang baik, orang akan bertanya, Ah, masa sih dia orang Kristen? Ah, masa sih dia, nggak mungkin dia orang Kristen? Ah, nggak mungkin lah, orang Kristen tuh nggak kayak gitu. gitu. Jadi, kalau kita berbuat baik, kita tuh, Oh, ya orang Kristen. Oh, biasa orang Kristen berbuat baik. Tetapi, kalau orang Kristen berbuat jatuh, orang akan mikir, Ah, masa iya dia orang Kristen? Nah, gitu teman-teman. Jadi, orang Kristen itu merepresentasikan Kristus yang adalah kasih. Orang Kristen merepresentasikan siapa itu Tuhan. Jadi, orang Kristen tuh dikenal dari hidupnya. Orang Kristen tuh pasti baik. Orang Kristen pasti merahati. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat Mahatma Gandhi, mungkin ini terlalu sering kita, saya pikir terlalu sering kita dengar ya. Terlalu sering kita tahu ceritanya. Tetapi, teman-teman apa ini jadi pelajaran buat kita? Mahatma Gandhi suka kepada Kristus, tetapi nggak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen nggak merepresentasikan Kristus. Orang Kristen tuh nggak menunjukkan, nggak menyatakan bahwa ini loh Kristus. Nah, tapi teman-teman, waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita merepresentasikan Kristus, kita menyatakan Kristus. Jadi, teman-teman, cerita tuh nggak sekedar kita yang biasanya. Kita nggak sekedar, oh, gue Marsha, oh, gue sendal, gue nggak sekedar, gue Antonia yang biasa, nggak, teman-teman. Tapi, gue punya identitas yang baru, gue harus merepresentasikan identitas gue yang baru itu, yaitu gue adalah orang-orang, orang yang sudah ditebus. Jadi, gue sekarang punya identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Gue sekarang adalah anaknya Tuhan, dan gue harus merepresentasikan hidup Bapak gue, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Bapak di surga. Gitu, teman-teman. Jadi, hidup kudus itu kita merepresentasikan Tuhan kita. Nah, masalahnya, teman-teman, orang Kristen sekarang tuh lebih suka merepresentasikan dunia daripada merepresentasikan Kristus. Iya nggak sih? Kita tuh susah sekali untuk menyatakan, mungkin bukan susah ya, sulit untuk menyatakan sama ya, untuk menyatakan Kristus. Karena apa? Karena kayaknya lebih nyaman untuk menyatakan kita nih anak-anak dunia. Kayak, susah, karena petanggut tekanan dari dunia itu selalu, kalau teman-teman bahasa Iblis itu selalu mengintai kita. Iblis itu selalu hadir. Lalu kemudian orang-orang di sekitar kita juga mungkin selalu menjadi Iblis-Iblis yang kita nggak jadi Kristus-Kristus kecil, tapi kita mungkin menjadi Iblis-Iblis kecil yang menggoda orang untuk nggak hidup seperti Tuhan. Ah, lu gitu doang, nyontek tuh biasa kali. Ah, lu masa nggak nyontek? Ah, lu masa nggak bolos? Ah, lu masa nggak belanja? Ah, masa lu nggak nongkrong sampai pagi? Ah, masa lu nggak minum-minuman keras? Ah, lu cemen, nggak gaul? Masa lu nggak ngerokok? Masa lu pergi komsel? Hari gini lu ke gereja, ngapain? Ayo pergi, kita ngumpul-nguluk sama yang lain. Hari gini lu, ngapain ikut-ikut pendalaman hal kita, nggak ada gunanya. Oh, kita mungkin digoda. Atau mungkin kita, yang kayak aku bilang tadi, kita jadi Iblis-Iblis kecil yang godain orang untuk melakukan semua itu. Jadi, teman-teman, kita lebih suka untuk menyatakan dunia. Kenapa? Karena dunia tuh menggodalin, dunia tuh terus-menerus tuh kayak, ayo kamu, kamu hidup kayak gini tuh susah, jadi orang Kristen tuh susah, kamu hidup jadi orang Kristen tuh, aduh, terlalu banyak aturan. Masa nggak boleh ini? Masa nggak boleh itu? Gitu tuh. Kita suka dengar orang-orang yang seperti itu ngomongnya. Nah, teman-teman, hari ini waktu kita disuruh untuk hiduplah kamu kudus sebab aku kudus, itu kita punya standar yang baru. Kita punya standar, yaitu standarnya Tuhan. Bukan lagi standarnya dunia. Bukan lagi seperti apa yang dunia katakan. Tetapi, kita hidup seperti yang Tuhan katakan. Nah, teman-teman, di mana? Dalam aspek apa aja sih kita harus hidup kudus? Teman-teman, kita harus hidup kudus dalam semua hal. Perkataan, dalam pikiran, bahkan dalam pikiran kita, teman-teman. Dalam tindakan, apalagi? Karena dilihat orang. Dalam pikiran, perasaan kita, semua hal kita harus hidup kudus. Next. Dikatakan di ayat yang selanjutnya, tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupku. Sama seperti dia kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kudus, selama kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Bukan cuma, hendaklah kamu kudus waktu kamu di gereja lagi pelayanan. Hendaklah kamu kudus waktu kamu lagi ngumpul di teman-teman KTB. Enggak. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Hidup kudus di dalam seluruh hidup kita, teman-teman. itu hendaklah kamu kudus. Jadi seluruh aspek kehidupan kita itu dilihat. Seluruh kehidupan sebagai orang Kristen itu kayak aquarium. Kita itu dilihat orang. Kita itu kayak aquarium itu dari segala sisi. Kita itu nampak. Nih, kayak gini nih. Aquarium itu nampak dari segala sisi. Kamu dari sisi sini kelihatan, dari sisi sini kelihatan, dari sisi sini kelihatan, dari semua sisi kamu kelihatan. Jadi waktu kamu hidup kudus, ini kamu semuanya kelihatan. Makanya dikatakan hidup kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam segala aspek kehidupanmu. Karena kamu dilihat. Karena kamu dilihat. Karena kamu dilihat. Dari seluruh kehidupanmu, kamu dilihat. Hiduplah kudus di dalam seluruh aspek kehidupan yang kita punya. Namun orang suka bilang, ribet banget ya jadi orang Kristen ya. Susah ya jadi orang Kristen ya. banyak sekali aturannya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ribet dalam arti apa? Ribet. Ribet banget jadi orang Kristen. Gak boleh ini, gak boleh itu. Lebih ribet mana? Kalau misalnya kita hidup nih hari ini. Lebih ribet mana sama kita ikut aturan Tuhan, kita melakukan hidup kudus. teman-teman. Bukankah semua orang yang nyukai hidup kudus? Teman-teman, coba pikirkan. Teman-teman, mungkin teman-teman, teman-teman suka gak sih kalau lihat orang tuh yang, kita semua suka dengan kekudusan, tapi bukan untuk diri kita. Kayak orang lain, kita menuntut orang lain untuk hidup kudus. Teman-teman suka gak sih kalau misalnya teman-teman tuh yang suka mukul, teman-teman yang suka menyakiti. kan kita gak suka ya. Mulutnya yang kasar, lalu kemudian tingkah lakunya yang kasar, yang pikirannya jahat, kita gak suka. Tapi kita memang orang, kita memang orang lain hidupnya kudus. Tapi kita sendiri gak mau hidup kudus. Jadi kayak kita punya standar orang lain hidup kudus, tapi kita gak hidup kudus. Jadi teman-teman, sebenarnya ribetnya ada di mana? Kalau kita misalnya katakan, oh jadi orang Kristen tuh ribet, eh ribet. Jadi orang Kristen tuh, aduh, aturannya banyak banget. Jadi orang Kristen tuh, aduh, susah. Nah teman-teman, jadi orang Kristen, kelihatannya susah. Kalau kita jalanin sendiri, teman-teman. Makanya, dikatakan gimana sih kita, kita hidup kudus tuh, gimana caranya? Next, kita hidup kudus tuh gimana caranya? Kita hidup kudus tuh, kita hidup di darun roh. Nih, di ayat, di Galatia, pasal 5, ayat 16-7, bahasa kebocain. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. karena keduanya berkendangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, teman-teman, hiduplah oleh roh. Maka, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Teman-teman, kehidupan kita, kehidupan keinginan daging, sama hidup di dalam roh. Keinginan daging tuh, rasanya dosa tuh nikmat banget. nyantik tuh gampang, enak banget. Dapat nilai bagus tanpa usaha. Ngilap duit itu, enak banget. Dapat nilai bagus tanpa usaha. Telat ke, kita, kayaknya, dosa tuh rasanya menyenangkan. Kalau kita mengikuti keinginan daging tuh rasanya enak. Tapi, waktu kita hidup di dalam roh, dosa itu menjadi suatu kejijikan buat kita. Karena sekarang, kita itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh firman Tuhan. Kita mempunyai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga, waktu kita hidup di dalam roh, kita gak mau lagi hidup di dalam kedagingan. Nah, teman-teman, bagaimana untuk kita itu hidup di dalam roh? Next. Hidup di dalam roh, waktu kita, nah, teman-teman, waktu kita hidup di dalam roh, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu membuat kita semakin cinta Tuhan. Nah, ini balik lagi yang tadi, waktu kita cinta Tuhan, kita benci dosa. Teman-teman, bagaimana kita tahu kita itu hidup di dalam roh? Yaitu, waktu kita mulai cinta Tuhan. Waktu kita mulai membenci melakukan dosa. Itulah kita hidup kudus di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, Gimana caranya supaya kita itu hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh? Teman-teman, caranya, yaitu melalui firman dan doa. Teman-teman, kita hari ini nggak akan bisa hidup di dalam roh kalau kita nggak baca firman. Kita hari ini nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan katakan kalau kita nggak baca firman. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau kalau kita nggak hidup di dalam firman? Bagaimana kita tahu kita itu gimana hidup kudus kalau kita nggak hidup di dalam firman? teman-teman, mungkin ada yang bilang oh, apa sih baca firman tuh pusing, gak ngerti teman-teman, hari ini aku mengatakan bahwa banyak dari bahkan hamba-hamba Tuhan kalau baca firman pun juga seringkali masih bingung kok jadi baca firman tuh jangan pikirkan susahnya, jangan pikirkan aduh gue gak ngerti dibacaannya apa, teman-teman tugas kita adalah baca, bagian untuk menerangkan adalah bagiannya Tuhan bagian untuk menyatankan itu di dalam hati kita adalah bagiannya Ruh Kudus, jadi itu bukan bagian kita, teman-teman gak usah pusing gue mau bacaan kita aduh gue gak ngerti isinya apa teman-teman itu bukan bagian kita bagian kita adalah untuk baca firman Tuhan, yang kasih pengertian adalah Ruh Kudus yang bikin kita ngerti adalah Ruh Kudus seringkali misalnya kita baca di rumah aduh kita gak ngerti, eh tiba-tiba misalnya ada yang kirim renungan oh ini yang tadi gue baca oh ternyata maksudnya ini jadi gitu teman-teman cara kerja Ruh Kudus itu kita gak sangka-sangka cara kerja Tuhan itu kita gak sangka-sangka waktu kita baca firman kita gak ngerti Tuhan bisa pakai orang Tuhan bisa pakai renungan-renungan tertentu untuk menyatakan kepada kita apa maksudnya Tuhan jadi teman-teman hari ini waktu kita gak ngerti baca aja, baca terus, baca terus kenapa? karena Tuhan yang akan menyatakan kepada kita apa itu isinya apa itu maksudnya dan yang kedua bagaimana kita hidup dipimpin oleh Ruh bagaimana kita bisa hidup di dalam kekudusan yang kedua adalah berdoa doa komunikasi sama Tuhan nyatakan isi hatimu kepada Tuhan Tuhan akan nyatakan isi hatinya kepadamu nah ini balik lagi yang pertama baca firman Tuhan gak akan pernah bisa ngomong sama kamu kalau kamu gak pernah baca firman teman-teman perkataan Tuhan itu ada di firman Tuhan ada di dalam Alkitab ada di dalam Alkitab kalau teman-teman gak pernah baca Alkitab terus Tuhan mau ngomong lewat apa? kalau teman-teman kalau kita gak pernah baca firman terus Tuhan mau ngomong lewat apa? gimana caranya Tuhan ngomong sama kita kalau kita gak pernah deket sama firman Tuhan kita gak pernah baca firman Tuhan teman-teman, seringkali kalau kita bingung akan sesuatu kita doka Tuhan mungkin gak jawab secara audibel tapi Tuhan tuh misalnya jawab oh Tuhan tiba-tiba ingatkan satu firman yang pernah kita baca itu kan menguatkan kita, nah teman-teman kalau kita gak pernah baca firman terus kita ingat yang mana, kita ingat bagian firman yang mana Tuhan mau kerjanya, mengat apa lah kita gak pernah tahu kok Tuhan ngomong apa jadi seringkali waktu kita sedang bergumul sesuatu Tuhan tuh bisa ngomong di dalam hati kita menguat firman yang pernah kita baca itu gunanya kita baca firman untuk tahu Tuhan tuh lagi ngomong apa sama kita untuk tahu Tuhan tuh mau ngomong apa sih dalam hidup kita jadi gimana kita hidup kudus, hidup dengan firman firman Tuhan, bacalah firman Tuhan berdoa lah hiduplah dalam relasi yang intim sama Tuhan doa dan teman-teman doa ini gak cuma sekedar kita tuh ngomong kita gak cuma sekedar Tuhan gue minta ini dong gue minta itu dong di dalam doa kita kita bisa menyampaikan penyembahan kita pada Tuhan Tuhan thank you so much Tuhan terima kasih itu doa teman-teman doa tuh gak sekedar oh Tuhan hari ini gue butuh ini gue minta ini dong enggak teman-teman doa itu kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan berarti kita gak cuma menyatakan permintaan tapi kita menyatakan pujian kegaguman kita sama Tuhan jadi teman-teman gimana kita hidup dipimpin oleh roh gimana kita hidup di dalam kekudusan kita gak akan pernah bisa hidup di dalam kekudusan kalau kita gak minta dipimpin oleh roh kudus kita gak minta dipimpin oleh Tuhan nah teman-teman hiduplah berrelasi sama Tuhan supaya kita bisa tahu Tuhan tuh maunya gimana nah masalahnya sekarang adalah kita mau gak dipimpin sama roh kudus mau gak kita hidup di dalam roh jadi teman-teman balik lagi gue katakan bahwa ini adalah perintah Tuhan buat anak-anak Tuhan perintah Tuhan buat anak-anak Tuhan hanya untuk anak-anak Tuhan jadi kalau hari ini kita merasa kita adalah anak-anak Tuhan hiduplah dalam kekudusan teman-teman apakah ketika kita dipimpin oleh roh kita hidup di dalam kekudusan dengan mudah hidup kita aman nyatanya tidak tidak teman-teman hidup di dalam kekudusan adalah sebuah proses proses yang tidak mudah proses yang penjang teman-teman kita ini bukan satu proses yang next bukan bukan satu oh Tuhan gue hari ini terima kasih aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juruselamat di dalam hidupku lalu kemudian hidup kita kudus lalu kemudian hidup kita wah kita menjadi sangat holy enggak teman-teman hidup kudus adalah hidup di dalam proses proses yang ditimpin oleh Tuhan kalau hari ini kita masih jatuh ya kita memang kita masih jatuh teman-teman tetapi waktu kita jatuh kita bangkit lagi kita minta lagi Tuhan aku jatuh dan aku mau bangkit lagi nah teman-teman ada satu hal yang seringkali bikin kita tuh susah hidup kudus yaitu kita tuh fokus sama kegagalan fokus sama kesalahan yang sudah kita buat kita fokus kesana kita gak fokus sama pertolongan Tuhan kita gak fokus sama anugerahnya Tuhan kita tuh suka aduh aduh gue jatuh lagi disitu gue jatuh lagi dosa yang ini lalu kita fokus kita pikirin terus dosa yang kita sudah buat lalu dosa itu semakin menurut kita iya memang lo tuh gak lo tuh memang bukan anak Tuhan yang baik lo gitu aja lo bisa jatuh ah lo tuh memang pemalas lo tuh memang wah jadi dosa itu tuh iblis tuh membuat kita tuh berpikir bahwa oh iya memang gue tuh orang yang berdosa oh gue tuh memang orang yang gak gak kudus nah teman-teman waktu kita jatuh dalam dosa jangan fokus sama dosa jangan fokus sama kesalahan itu tetapi fokus lah pada anugerah Tuhan oke gue bikin dosa oke memang gue jatuh tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang akan ngangkatku waktu gue jatuh Tuhan yang akan terus ada disana Tuhan yang akan menopangku waktu misalnya kita hidupnya itu terus-menerus kita oke aku jatuh aku akan terus disini kita akan terus disana tetapi waktu kita minta Tuhan Tuhan aku sudah jatuh aku mohon anugerahmu oke Tuhan akan menolong kita Tuhan Tuhan tuh selalu menolong kita teman-teman masalahnya kita fokus gak ke Tuhan yang menolong kita kita fokus sama ketidak Tuhan kita kita hidup terus aduh gue udah lah Tuhan gue gak ada harapan udah Tuhan gue udah lah gue gak bisa hidup kudus udah lah gue gini aja terus gak bisa gue kita fokus nih kesitu terus dan akhirnya yaudah kita disitu terus karena kita gak lihat nih oh tangan Tuhan tuh yang lagi bilang ayo balik sini marja kamu anakku yang gue kasihi walaupun kamu jatuh aku akan tetap mengasihi kamu teman-teman Tuhan tuh mengasihi kita Tuhan tuh mengasihi aku mengasihi kamu semua walaupun kamu jatuh kira-kira waktu Tuhan tuh mati buat kita Tuhan tau gak kita jatuh lagi tau teman-teman Tuhan tau dan Tuhan mau kita tidak terus menerus di dalam dosa satu sisi mungkin oh kita terus di dalam dosa atau satu sisi kita punya eksus ah gue kan manusia berdosa ya gak apa-apa lah yaudahlah ya kita tuh eksus ah ya namanya juga manusia ya berdosa ya gak apa-apa teman-teman kita tuh orang-orang yang sudah ditebus kita tuh sudah dapat anugerah yang baru kita bukan lagi orang berdosa kita mungkin jatuh dalam dosa tapi dosa itu bukan identitas kita lagi kita sudah jadi manusia yang baru kita sudah jadi manusia yang sudah ditebus kita gak lagi punya identitas sebagian identitas lama kita manusia yang lama kita itu sudah gak ada karena kita sudah ditebus jadi teman-teman hidup di dalam kekudusan hari ini proses yang panjang tetapi kita bisa melakukannya karena kita sudah ditebus kita bisa melakukannya karena kita bukan lagi anak-anak dunia tetapi kita adalah anak-anak Tuhan kita bukan lagi anak-anak yang oh anak-anak yang gampang enggak kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dengan luar biasa dan teman-teman ingat kita punya identitas yang baru identitas yang baru membuat kita bisa hidup kudus nah teman-teman hari ini dosa itu bisa masuk ke dalam hidup kita hanya kalau kita izinkan dosa itu masuk dosa gak akan masuk ke dalam hidup kita kalau kita gak izinin dosa itu masuk jadi teman-teman jangan sekali-sekali izinin dosa itu masuk caranya apa hiduplah 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 di dalam firman Tuhan hiduplah di dalam relasi sama Tuhan doa penyembahan kepada Tuhan hiduplah di sana teman-teman apapun yang kamu apapun yang kita kerjakan hari ini kita bisa mengumum kepada Tuhan-Tuhan baru oleh rumah Tuhan aku hari ini akan kerja aku akan berlangkah ke dunia yang jahat dunia yang yang dosa yang orang-orang kita masih akan jatuh ya kita mungkin masih akan jatuh bukan identitas kita kita bukan lagi orang-orang yang terikat sama dosa jadi kita adalah orang-orang yang baru kita adalah anak-anak tua identitas identitas kita adalah sebagai anak-anak orang jadi bukan lagi identitas sebagai orang yang berusaha jadi kita bisa menolak dosa itu masih di dalam hidup kita kita bisa menolak untuk melakukan dosa karena itu bukan identitas kita lagi kita tidak punya natur berdosa lagi karena kita sudah dari tubuh kita masih hidup di dalam dunia yang berusaha masih bisa jatuh tapi identitas kita adalah hidup sebagai anak-anak tua dan semua yang saya siapkan hidup kalau dikatakan di ayat 24 dan 25 semua yang hidup adalah seperti rumput segala kemuniaan dan rumah tetapi sama-sama beli yang ada kabarnya adalah yang jadi kita hidup selasih yang ini ini waktu kita tetapkan kita tidak hidup apa tidak hidup harus kita kerjakan setiap harus harus terima kasih Jadi, Pak, kayaknya ini deh, suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya di situ ya. Kak, di kalian pris juga enggak, Kak Marja? Iya, Kak, di aku juga pris. Berarti benar sinyal Kak Marja nih. Wait, wait. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada yang kepikir mau sharing tentang pengalamannya dalam hal memperjuangkan hidup kudus bagi anak-anak Tuhan. Teman-teman boleh, nanti boleh sharing, kita sekitar tiga orang lah ya, di akhir setelah firman gitu. Ya, teman-teman boleh sambil pikir-pikir, sambil kita tunggu Kak Marja ya. Atau ada yang mau nge-sponin nggak? Eh, maksudnya ngasih pendapat nggak? Dari beberapa hal yang udah dibagiin Kak Marja. Nanti Kak Marja yang menjawab. Gue bagian catat. Adakah? Tidak. Nanti Kak Marja. Kami jumpa. Nanti Kak Marja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada. Tidak masuk. Tidak ada. Terima kasih. Oh Daniel, silahkan menggantikan. Eh, Kak. Muka gue nggak bagus. Gimana? Masuk, Kak. Masuk, masuk, masuk. Kak Marti Gekan. Eh, harus kelihatan nih. Kalau kena ke lantai nggak sana. Kak, diindirikan. Eh, didiriin. Dior diri nih buat itu. Oke. Jadi itu sih tadi. Dibatiin sama senda. Ini, Kak Marti, udah ada suaranya? Coba, Kak, ngomong. Apa? Tuh, tuh, udah ada. Nggak usah di video, Kak. Oke, jadi itu sudah tadi. Apaan? Kok di gue ada suaranya? Iya, ada, ada. Tapi gambarnya... Gimana? Tuh. Oh, gue tuh punya banyak ya. Ih, gue masuk juga. Iya, Kak, Kak masak dua. Oke, gue lihat yang satu ya. Mau gue masukin satu lagi nggak? Bisa-bisanya masuk dua gitu. Boleh, boleh. Maruk banget. Masuk banyak-banyak, Busev. Pinaxis. Stop. Kamar C. Tidak ada sih. Tidak ada sih. Kayaknya ya. Kalau Kamar C dua suara, yang satu, buat video, yang satu, buat itunya, buat suaranya, kayaknya deh, yang freeze tadi deh. Apa, gimana gitu pokoknya? Kamar C pake apa ini? Ape. Apa sih, dia ngomong apa? Kamar C kok kayak borok sih? Kayak apa. Kayak apa. Coba yang ini nih, yang dari komputer. Ini yang dari komputer? Ya, komputer. Ini gue? Ya. Jadi, gue harus ngomongin. Yaudah, lanjut. Yaudah, lanjut. Oh, jadi gak ada suaranya. Oke, oke. Ada dua. Yaudah. Jadi, udah. Gitu. Mereka tadi sampai mana? Yang ayat tadi. Yang terakhir kan? Yaudah itu udah yang terakhir. Jadi, intinya, kalian harus manggati hidup kudus. Merti gak? Mawas aja juga hidup kudus. Merti, Kak. Masing. Oke. Oke. Kita kelihatan. Oh, udah kelar. Oh, pas berarti. Tadi, terakhir-terakhir bukan kamar cadang ngomong, ya? Iya. Itu, gue ngomong. Tapi, kita gak denger. Sini. Tadi, tapi gak kedengeran. Gak agar ngulai. Astaga-ngulai. Belum, dari awal. Belum. Belum, dari awal, Kak. Dari awal, nih, gue, nih, ya. Oke, sering pertama. Salam, Buka. Sama. Sama terakhir, yang baik, Kak. Teman-teman. Hidup kudus itu bukan sesuatu yang kamu bertobat, lalu kamu langsung bisa hidup kudus. Enggak. Jadi, hidup kudus itu, prosesnya, waktu kita sudah dikuduskan dengan kita ditebus oleh Kristus, kita punya tanggung jawab untuk merepresentasikan Kristus. Jadi, merepresentasikan Kristus itu, yaitu dengan kita juga hidup kudus. Nah, itulah yang apabila, yang terakhir, hidup kita tuh singkat. Jadi, jangan sia-siakan untuk hidup itu jauh dari Tuhan. Karena, teman-teman, waktu di dunia ini tuh singkat banget. Kalau kita sia-siakan semua buat sederhana, seneng-seneng hari ini, ya, abis waktunya. Kalau misalnya kita, ini dong, hidup di dunia itu udah susah. Terus, mau ditambah hidup susah. Jadi, kayak double Q gitu, teman-teman. Hidup susah di dunia, hidup susah waktu udah mati. Itu. Itu joke sih. Jadi, teman-teman ingin banyak. Saya belajar hidup kudus. Tidak muda tetapi bisa. Kalau teman-teman bilang, hidup kita tuh ya kayak uap. Hari ini ada, ya, ilang. Kayak rumput. Ya, sekarang tumbuh, tapi kering. Ada bunga, ya, cantik-cantik. Tidak muda sih. Bistu Google. Jadi, hidup tuh sesingkat itu. Jadi, teman-teman didapet sia-siakan untuk kita tuh hidup gak kudus. Hidup gak berkenan sama mereka. Kembali teman-teman belajar untuk kita tuh serahkan hidup kita sama Tuhan. Teman-teman, waktu kita, kayak mencukup bilang, waktu kita keluar dari rumah, kita lagi nyetir, misalnya kita lagi di jalan. Itu merepresentasikan kita hidup kudus apa enggak di hadapan Tuhan. Jadi, waktu itu sesusah itu hidup. Misalnya, waktu kita misalnya di perjalanan lagi macet dan semua macemnya, doa aja, minta Tuhan-Tuhan, ini jalan macet, beri kesabaran. Gitu-gitu loh, teman-teman. Jadi, bahkan hal yang sekecil itu pun, belajar untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Kalau kamu ngerjain tugasmu, ini apalagi nih, terutama nih yang school from home nih, bagi ujian, itu tuh kita benar-benar di uji. Berintegritas apa enggak? Hidup kudus apa enggak? Karin gak hidup, ini ya, enggak, enggak hidup, ini. Enggak belajar dari rumah ya, rengat. Aku belajar, tapi aku enggak tahu, kagak ujian. Oh, good, good. Diri dong. Jadi gitu, teman-teman. Kalau hidup kudus tuh, ini waktu, kayak sekarang ini terutama di pandemi kayak gini nih, kita kan di rumah nih, enggak ada yang paham kita ngapain. Waktu kita ngerjain tugas, mungkin ngerjain kerjaan kantor, kita bisa mengerjakannya dengan tidak kudus, bisa, teman-teman. Dan sangat mudah. Sekolah, kita jadi enggak berintegritas, kita bisa nyontek, misalnya, kita bisa minta orang ngerjain tugas ujian kita. Ini waktu, masa-masa sekarang nih, masa-masa di mana kita hidup kudus tuh benar-benar di uji sama teman. Jadi kamu punya enggak hidup kudusnya dengan Tuhan? Bisa enggak hidup kudus? Di masa-masa enggak ada yang melihat. Gitu, teman-teman. Dari waktu kita lagi sendiri nih, teruji banget nih, kita hidup kudus apa enggak. Pikiran kita kudus apa enggak. Perasaan kita kudus apa enggak. Tingkah laku kita kudus apa enggak. Banyak sekali kita di uji sama Tuhan mengenai kekudusan di masa-masa kayak gini. Jadi, teman-teman, mari belajar hidup kudus dari diri sendiri. Bukan karena kita mau dilihat orang. Bukan karena kita tuh, oh, diperhatikan sama orang, kita sok-sok, sok-sok kudus, sok-sok suci. Enggak, teman-teman. Jadi, hidup kudus itu kita perlihatkan kepada Tuhan. Jadi, teman-teman, mari kita terus untuk belajar hidup kudus. Terus untuk berikan yang terbaik, hidup kita. Kalau orang bilang tuh, persembahkanlah hidupmu. Hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Jadi gitu, teman-teman. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai hidup yang kudus. Kita tuh hidup merepresentasikan Kristus. Jadi, orang lihat kamu, orang lihat Kristus. Jadi, jangan sampai kita enggak hidup kudus. Karena, waktu kita enggak hidup kudus, kita lagi memperlihatkan bahwa, oh, gue bukan anak Tuhan. Atau kita bilang, oh, gue anak Tuhan. Jangan-jangan, Tuhan yang orang Kristen tuh memang kayak gitu. Jadi, teman-teman, enggak cuma diri kita yang diresikokan waktu kita hidup enggak kudus di dunia. Tapi, quote-unquote itu Tuhan juga. Jadi, waktu kita nih mulai mikir-mikir, oh, gue mau mulai bohong nih. Gue mulai, oh, pengen nih legit nih. Gue enggak mau berintegritas nih. Ingat, oh, gue anaknya Tuhan. Orang lihat gue, orang lihat Tuhan. Gitu. Jadi, hidup kudus, perintah Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Jadi, kalau kamu anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan, hidup lah kudus. Kalau kamu bukan anak Tuhan, kita bukan anak-anak Tuhan, enggak usah didegerin. Enggak usah hidup kudus. Susah. Jadi, hanya anak Tuhan. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan roh kudus yang bisa menolong kita untuk hidup kudus. Oke. Jadi, teman-teman, mari kita belajar untuk terus hidup kudus. Belajar untuk terus hidup dipimpin oleh roh kudus. Caranya, mari terus baca firman. Mari bangun relasi yang intim sama Tuhan. Doa. Masa-masa kayak gini, teman-teman punya banyak, kot-an-kot punya banyak waktu. Baca firman banyak-banyak. Mulai bangun relasi lagi sama Tuhan. Kalau misalnya selama ini, wah, gue sibuk Tuhan, kuliah, kerja, semuanya. Work from home. School from home. Semua yang from-from home. Ambil waktu juga untuk kasih Tuhan. Belajar firman, doa, sembah Tuhan. Gitu. Oke, teman-teman. Semangat hidup kudus. Nggak mudah, tapi Tuhan yang tolong kita. Semangat ya. Cepi, semangat. Nek, semangat. Daniel, semangat. Hania, semangat. Karin, semangat. Antonia, semangat. Yani, semangat. Gerard, semangat. Ada fitri di situ. Semangat, semuanya semangat. Yes-nya juga ada ya. Semangat ya. Semuanya. Oke, teman-teman. Itu yang aku bisa bagi mengenai hidup kudus. Yuk kita dua-dua ya. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami mulai belajar bahwa kekudusan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami juga Tuhan tuntut dari kami. Kami juga hidup kudus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika orang melihat kami, kami mau supaya Tuhan juga tampak nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bukan hal yang mudah untuk kami hidup kudus, tapi kami percaya bahwa Tuhan hanya yang kami tolong. Makasih Tuhan, kami serahkan diri, kami beri tanganmu. Ya Tuhan yang tolong dan pimpin kami. Yang beri sesuatu kami berdoa. Amin. Oke. Oh ada PP juga. Ada Yesika. Baru kelihatan. Oke. Thank you Kak Marce buat sharing firmannya. Walaupun tadi di ujung-ujung ada kendala teknis ya. ternyata gak bisa guys video call sambil zoom. Gue eksperimen banget ya. Oke. Teman-teman, Kak Marce buka pertanyaan gak? Teman-teman ada mau nanya? Nanti Kak Marce yang jawab. Nanti Kak Marce yang jawab. Nggak. Gerak juga. Tuh, Gerak baru jawab. tanya. Atau diceritakan. Yesi. Kak. Dan Yesi. Jessica. Halo. Daniel. Apa kabar? Gue sampein semua nih. Ada. Ada. Yanni. Yanni. Ada-ada. Tidak ada ya. Aku Dekah yang nanya. Lagi nanya-nanya. Aku ya. Aku ya. Iya. Ternyata teman kalau ada punya masukan boleh. Pertanyaanku. Kan kita gak hanya menghadapi diri kita yang berjuang hidup kudus. Tapi kita juga menghadapi teman-teman yang mungkin sharing ke kita. Atau sharing kalau dia tuh lagi berjuang hidup kudus. Nah. Apa yang harus kita sampaikan? Terus apa yang harus jadi poin penting ke dia. Misalnya dia lagi ngelakuin dosa ketidak kudusan gitu ya. Nah itu sih. Kita harus mulai dari mana supaya kita gak ngejudge atau kita gak apa ya kayak gak nyudutin dia kayak gitu sih. Ya itu sih Kak. Oke. Selamatkan Cepang Mojok. Cepi Mojok. Makasih Lojok. Oke. Ada yang mau jawab gak? Ya sih tuh yang mau jawab gak. Kelihatan dari sini. Gak ada nih yang mau jawab. Oke. Jadi waktu ada orang yang tergumul juga hidup dalam kekudusan. Sebenarnya kan kita semua juga hidup tergumul ya di dalam kekudusan ya. Bukan hal yang mudah. Nah teman-teman poin penting yang harus kita pahami adalah ini bukan kerjaan kita. Kita kan gak bisa hidup kudus sendirian. Jadi teman-teman kalau kita berjuang sendiri ya gak akan pernah bisa. Karena hidup kudus itu anugerah Tuhan. Jadi teman-teman kita punya tanggung jawab yang memang harus kita kerjakan. tapi poin paling penting adalah Tuhan. Minta sama Tuhan. Makanya kan firman Tuhan tuh bilang daging itu lemah. Eh daging itu lemah. Kalau itu penurut tapi daging lemah. Betul. Teman-teman daging kita tuh gampang banget untuk hidup gak kudus. Gampang banget untuk hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya hidup dalam dosa. Tetapi teman-teman roh itu penurut. Roh lah yang menolong. Roh kudus. Roh kudus lah yang menolong kita untuk kita tuh hidup di dalam kekudusan. Teman-teman kalau kita gak hidup di dalam roh kita gak akan renang-renang. Kita gak kita susah untuk hidup kudus. Karena hanya Tuhan yang bisa kerjain kita di dalam kehidupan kita. Gitu sih kalau menurut aku ya. Selain nih kehanda apa kedaulatan Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawaban tanggung jawab kita sebagai manusia. Tapi pertama-tama adalah anugerah Tuhan. Gitu sih teman-teman. Jadi yang itu tadi minta sama Tuhan bagging sama Tuhan kalau gak Tuhan aku bergumul hidup dalam ketidak kudusan. Tolong aku. Tuhan pasti tolong. Jadi teman-teman minta. Terus minta sama Tuhan. Sambil terus disiplinkan diri juga. Jagan cuma minta terus kita misalnya nih ya hidup di dalam misalnya pornografi lah. Tuhan aku bergumul untuk hidupku aku gak mau lagi nonton pornografi. Tapi tiap hari kamu buka video-video yang gak bener. Ya itu kamu mencobain diri sendiri juga. Jadi ngomong Tuhan aku gak mau hidup di dalam hidup yang gak gini terus. Tapi kita terus nonton. Kita sediakan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Gitu. Jadi teman-teman minta Tuhan tapi kita juga harus berhikman. Jauhkanlah video-video porno itu. Janganlah melihat gambar-gambar porno. Gitu lah teman-teman. Jadi minta Tuhan kita juga disiplinkan diri untuk hidup kudus. Gitu. Teman-teman juga harus punya empati ya. Jangan waktu ada orang jatuh kayak alu alu kio mana Tuhan apaan ya gak gitu juga ya. Kita punya empat ya. Belajar untuk ya dia jatuh itu kelemahan dia ya kita tolong. Gitu. Kita kuatkan ya bilang Tuhan yang akan tolong. Gitu. Terima kasih Kemarce. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Gitu. Gitu. Gitu ya? Oke. Kemarce boleh bantu tutup doa firman? Nanti aku akan membacakan beberapa pengumuman. Tadi aku udah doa. Tutup firman. Oke. Udah ya. Tadi udah ya. Suaranya hilang-hilang. Ya. Berarti aku minta Antoninya tampilkan pengumuman selanjutnya. Ada pengumuman? Ini adalah next KYTB kita dengan tema kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Diadakan hari Rabu kembali hari Rabu tapi dua minggu lagi tanggal 17 Juni jam 7 juga via Zoom dengan pembicaranya itu Karolan Manafe. Jadi mengundang teman-teman untuk yuk gabung dan nikmati firman bersama. Next. Kita juga ada komsel komsel sharing sharing by Antoninya MC-nya Cevina Pendoa Syafaat by Sikritik siap ditembak ya guys. Jadi itu komsel Jumat di 5 Juni 2020 jam 7 5 Juni 5 Juni itu sharingnya bukan kita ya sharing itu Pak Edy dengan tema dengan tema mempersiapkan mempersiapkan pelayanan ya tadi bentar itu pengumumannya itu untuk yang dua minggu berikutnya komsel dua minggu berikutnya sedangkan untuk komsel Jumat ini temanya itu mempersiapkan mengajar disampaikan oleh Pak Edy Cevina sebagai MC oke temanya gue pikir gue enggak padahal tadi udah seneng ya oke ya makasih untuk kesediaannya teman-teman ya itu aja aduh udah suara gugup itu aja yang bisa kita sama-sama menikmati hari ini saya lagi mengucapkan terima kasih buat Pak Marce yang boleh membagikan kegeran firman kita akan tutup dalam doa penutup aku minta Daniel boleh menutup HYTB kita hari ini dan doakan Pak Edy yang akan menyampaikan firman di komsel dan doakan juga supaya anak-anak itu boleh antusias mengikuti komsel serta KYTB dan komsel-komsel berikutnya oh doain juga Antonia yang akan menjadi MC di ibadah umum di ibadah umum hari ini dan teman-teman lainnya yang menjadi timnya silahkan sorry Daniel suaranya belum masuk yang yang di aku rima satu lagi coba ulang halo masuk oke yuk teman-teman mari kita mulai doa penutup Tuhan Allah Bapak kami yang surga ucap syukur kami panjatkan kehadiratmu engkau telah memberkati kami dalam bersekutuan kami malam hari ini Tuhan biarlah engkau yang membimbing kami masing-masing dalam kekudusanmu ya Tuhan dan berkatilah kami pribadi demi pribadi agar semakin dekat dan semakin mau hidup di dalam kekudusan itu ya Tuhan Tuhan terima kasih atas firman yang diberikan Kak Marce berkati dia lindungi dan sertai dalam keseharianya juga Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Edy yang besok minggu akan memimpin ibadah kami biarlah hambamu ini engkau berkati dalam mempersiapkan seluruh persiapannya kami juga berdoa untuk Kak Antonia dan semua teman-teman yang akan bertugas biarlah engkau menyertai membimbing agar pelayanan anak-anakmu ini dapat berkenan di matamu Tuhan bila sebentar kami akan mengakhiri dan memulai aktivitas kami masing-masing kembali berkatilah kami masing-masing ya Tuhan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Daniel terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih oke Mbak Ibel mana Fefe? Fefe sendirian oh astaga dia nugas kemana rentin oh ala ya ini bagus ya brightness lu digedein dulu biar putih semuanya terus hitung jangan main langsung atas screenshot lu apa sih halo ini Casey Gerard Yanni belum oh Gerard halo Gerard halo hai Fitri gimana? kirikan HP baru tadi kata Gerard kamarnya suruh ganti HP oh oh dia yang ngomong aku ganti loh Gerard ya kan ada dua sekarang Pak Yanni buka kameranya pak iya Yanni doang yaudah lah Pak Yanni buka tetap jalan yaudah lah satu dua udah siap Gerard kayaknya belas satu dua tiga bunyi banget ya sekali lagi tuh sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi maaf sekali lagi bagus 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 kok gak buka suara nih satu dua Tuhan, ulang tuh Muka gue gede banget Aduh, aduh, aduh Cep, mana Cip, Renda Cep Lagi Lagi sama cincin tuh Ikutan dong Ikutan dong Lewat Satu Dua Terima kasih Thank you, thank you Serangi guys Jangan lupa Jumat Komsel Mana? Lalu mah Apa ini tuh keluarga? Keluarga berencana Yang belum jadi Sabar ya Cip Bentar lagi Jadi online Nggak lagi loh Nggak 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 nyos banget online cuy Live Nanti live di Instagram Widi Di TV dong Tras TV Biar kayak janji suci Diam-diam Wah Cip, Cip, Brenda jangan buka-buka Kan rahasia kita bertiga doang Aku, kamu, dan Om Yas Enggak apaan, Rin? Nggak Nggak, nggak apa-apa Nggak jadi Bagus, Rin Mainnya sekarang sama Siapa? Om Yas Oh, enggak Gue mau mainnya Nggak mau sama Om Yas Gak boleh Kan udah ada yang punya Oh, Allah Siapa lagi? Kayaknya iya sih Kayaknya kayaknya ketiduran Tidur, geng Kasianya Serius, jadi tidur Nggak tahu Tanyain aja orangnya Eh, dialah Nanti kita live semua Udah dia sisa sendiri Ya, host-nya siapa? Langsung live aja Host-nya tinggal berdua dong Host-nya tinggal berduaan Ya, mantoni ya Nah, kalau gue keluar Mati dong semua Iya, gue juga mati Mati dong ya Bo-bo Hah? Hah? Ayo kita live, Bo-bo Udah ya, guys Aku ada yang Ada Sibuk, aku tuh sibuk Asik Gimana sih? Udah Selamat tinggal Jangan lupa ya Eh, tunggu, tunggu Jangan live dulu Jangan live dulu Guys Jadi Saya mau bilang Saya mau mempromosikan Usaha saya yang baru Apaan? Usaha nih, guys Kalau kalian temen nama saya Di Instagram Atau di Whatsapp Ya, tolong bantu-bantulah Oh Lulah Luluh kok serius banget sih Serius banget sih Buang deh deh, kalau udah Cepi Cepi Oh ya Anto, masuk ke Anto Resortingnya kan Tadinya kan gue host Jadinya kan gue live Gue live terus berubah jadi elu tadi hostnya Terus sekarang resortingnya siapa yang kena ya? Si Anton Eh, Antonia Anton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya